Lava pijar Gunung Semeru di Lumajang kerap terjadi. Hal tersebut dinyatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang merupakan hal wajar sebagai aktivitas normal gunung berapi aktif. Meski begitu, status Gunung Semeru masih bertahan. Di level 3 atau siaga, warga tetap dihimbau waspada. Seperti inilah visual letusan dan lava pijar Gunung Semeru yang terekam kamera CCTV milik relawan Semeru di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwalu Majang, Selasa Dini Hari. Dari visual CCTV, terlihat Gunung Semeru alami beberapa kali letusan dengan volume cukup besar, hingga meluntarkan lava pijar di sekitar Kawajonggring Saloko. BPBD Lumajang meminta warga tidak cemas pasalnya adanya lava pijar, gempa letusan merupakan aktivitas normal gunung merapi. Namun begitu, aktivitas Gunung Semeru tidak bisa diprediksi bersifat fluktuatif. Masyarakat tetap dihimbau waspada. Hingga saat ini, berdasarkan laporan periode 6 jam terakhir pukul 12 tadi malam sampai jam 6 pagi tadi, aktivitas di level 3 siaga ini masih tergolong wajar karena beberapa kali letusan terpantau, kemudian ada hembusan, gempa teknik, tapi itu masih dalam tarap wajar pada saat status level 3 siaga ini. Jadi, masyarakat kita himbo untuk tidak panik, kemudian kalau ada informasi yang menonjol, informasi itu akan kita berikan, kita perluaskan kepada masyarakat. Tetapi, sesuai dengan himboan dari BVMBG, bahwa pada saat status level 3 siaga ini, tetap masyarakat dilarang untuk beraktivitas sepanjang di sektor Tenggara, khususnya sepanjang curah keboan, radius 13 km. Juga 500 m di kanan-kiri, bantaran sungai sepanjang hulu sampai ide. Sementara itu, hingga 7 Maret 2023, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Warga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 m di kanan-kiri sepadan sungai, hingga 17 km sepanjang besok keboan karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran. Yongki Nugroho, JTV